Intro Memasuki hari kedua bulan Ramadan Jumat 18 Mei 2018, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga. Mulai dari harga sayur mayur, cabai, buang merah, buang putih, telur, gula pasir hingga daging mengalami kenaikan. Beberapa pedagang bahan pokok yang ditemui Benyus TV mengatakan, jika kenaikan ini relatif terjadi saat Ramadan dan akan lebih naik lagi di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kondisi ini terjadi sebagai akibat banyaknya permintaan dibanding pasokan yang ada. Sebagai contoh saja, kangkung yang semula hanya 4 ribu kini menjadi 6 ribu per ikat. Kol dari 12 ribu menjadi 15 ribu per ikat. Cabai merah dari 60 ribu menjadi 80 ribu per kilogram. Cabai rawit dari 35 ribu menjadi 70 ribu per kilogram. Kacang panjang dari 7 ribu menjadi 10 ribu per ikat. Tentang dari 13 ribu menjadi 17 ribu per kilogram. Jeruk nipis dari 10 ribu menjadi 20 ribu per kilogram. Dan tomat yang awalnya 8 ribu kini mencapai 12 ribu per kilogram. Adapun kebutuhan pokok lain seperti telur, dari harga 43 ribu kini naik menjadi 48 ribu per piring. Sementara daging ayam potong cenderung mengalami penurunan. Dari harga 35 ribu menjadi 32 ribu per kilogram. Hal ini dikarenakan banyaknya persediaan yang masuk dibandingkan permintaan. Semuanya naik. Ikan, telur. Ikan dari berapa ke berapa, Pak? Naik 5 ribu, ada neskulur. Ini tergantung jenisnya sih. Oke, kalau telur? Kalau telur, kemarin cuma 40 ribu, kan 50 aneskulur. Oke. Sepertinya sih memang ada kenaikan. Seperti apa, Ibu? Contohnya, Ibu? Apa contohnya? Lombok? Ya, lombok dari berapa ke berapa ini? Biasanya kan cuma 50, jadi 75, 80, sekitar. Sebelum Ramadhan itu, ada kenaikan. Begitu masuk bulan Ramadhan itu, telur itu naik harganya, didongkrak dengan sendirinya. Waktu sebelum lebaran, sebelum an itu, bulan Ramadhan itu sekitar harganya 45. 45. Begitu masuk, naik 48, 50, itu sudah mentok gitu, harga 50 per satu tabak gitu, per satu pirin. Jentu menjelang masa Ramadhan ini, kebutuhan ayam pedagang kesulian potong di Kabupaten Meraum mengalami penurunan dari harga. Dari semula berapa dajadah? Dari 35 ribu menjadi 32 ribu. Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan.